Intro Foodies, buat kalian yang ngidam sama jajanan kaki lima ala Jepang Mampir yuk ke Jalan Gadar ya Tengah Disini kalian bisa cemal-cemal dari jam 6 sore sampe malam nih Kita periksa yuk, makanan apa aja sih sampe pada antri Kita lagi mau makan nih, JJPG Tapi dibaca aja Jepangan, ini makanannya semua makanan Jepang kayak street food gitu Jadi kita langsung cobain ke dalam, katanya ini mantap banget Kita langsung masuk, let's go! Wow, ini dia tempat jajanan ala Jepang yang rasa dan menunya sudah disesuaikan dengan lidah warga local foodies Katanya nih, walaupun tampilan warung tena sederhana ala pinggir jalan It's soal makanannya boleh diaduk Gakoy, kita cekin-cekin Jadi tuh tengahnya juicy gitu, atasnya sama bawahnya crispy Tengahnya juicy dan atasnya crispy Nanti kita cobain pastinya Mas Refi ya Benar Masak sebentar dan langsung matang tuh Foodies Menu selanjutnya ada chicken katsu Daging ayam tanpa tulang yang dibalut kulit dari tepung dengan tekstur yang renyah nih Foodies Teman makannya ada racikan salad yang spesial Gak ribet, kuncinya ada di marinasi daging ayam yang terus dicelup ke dalam kocokan telur Dan ditutup dengan tepung panir Nih siap nih Foodies, buat digoreng hingga matang dan hmmm, smells good Ini pokoknya semua dihidangin ya di meja Oke Foodies, ini udah dulu ya Soalnya panas nih Foodies, langsung aja dihidangin di meja Menu lain ada Ebi tempura bumbu spesial Pecinta kulit ayam nih juga gak boleh lewatin yang satu ini Kulit dimasak crispy ditambahin saus homemade ala Jepang Eh pokoknya oishide Next ada chicken yakiniku dan beef yakiniku Kayaknya kalau yang ini Foodies pasti udah pada tau kan ya Tapi kalau disini, menu yakiniku dimasak dengan saus bumbu spesial Sekali icip, auto ketegihan deh tuh Langsung cobain chicken katsu Foodies Lihat Let's go Waduh, lihat chicken katsu nya gede banget nih Terus ini chicken katsu nya crispy banget dan dagingnya lembut banget dan ini nih Mayonnaise nya the best, ini homemade dan enak banget dan pastinya nih mayonaise pasti semua yang makan disini nambah Ini mantep Kita cobain lagi nih Udah gue doain banget nih mayonaise enak banget Ayo Hmm Udah gede banget chicken katsu nya Wih porsinya banyak ya dan ini enak banget loh Foodies Mau pake nasi ini juga kayaknya makin ampol nih rasanya Hahaha Coba ini chicken skin kan nih Oh ya, terus kalau kulit ayam gimana? Aduh Mantep nih Kriuk-kriuk gitu Lihat tuh Ini chicken skin alias kulit ayam Lihat tuh Bener kan, kulit ayam enak banget Bumbunya tuh mereset rata Foodies Chicken skin udah Chicken katsu udah Sekarang nih Kayak ditempura Foodies Wuhhh Ini lihat Kita cocok kesini dulu mayonaise nya dulu Nah kalau edit tempura nih kayaknya harus dicocok mayonaise dulu ya Waduh kacau nih Autongiler ya Foodies Hahaha Udang berbalut tepung dicocokin sama saus mayo ala warung jepangan Ala kaki lima kayak begini emang menggoda banget Lanjut cek rasa chicken yakin iku nya nih Berangkat Kayak nih Foodies Ini ada chicken yakin iku Wihde Yang bikin meyakinkan hati aku Aduh mantep banget lukanya nih Ini yang bikin keaduk nih sausnya selain homemade nih Ada paprika Ada ini Salat yang mantep Aku bener boleh pakai nasi nih Mulut terakhir ada beef yakin iku Pas nyiwap ke mulut langsung yakin nih tuh kalo warung simpel kaki lima ini mampu bersaing dengan resto-reso terkenal Soal menghibur lidah dengan makanan ala negeri sakura yang yahut rasanya Dagingnya diolah dengan marinasi dan dimasak dengan cara tepat nih Kayaknya nilainya hampir sempurna nih Foodies Hahaha Buruan mampir ya Ini semua lazies Makan receh Menu receh Harga receh Harga receh tapi rasa yang gak receh Yang foodies Ketemu lagi dengan gue Abay Akwaran Bali Dan gue bakal abisin Dadah Dadah Udah nanti sakurai sakurai